Terima kasih telah menonton Di era digital kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi Salah satu tantangan terbesar adalah membimbing siswa untuk menjadi pengguna internet yang cerdas Dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mempraktikan soft skill digital literasi Khususnya dalam mengevaluasi sumber informasi Dan dengan kemampuan ini diharapkan siswa dapat terbekali dengan keterampilan berpikir kritis Dan membantu mereka menemukan informasi yang akurat dan relevan Kita akan memanfaatkan gadget kalian untuk sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan Dengan pembelajaran ya Nah sekarang kalian saya tersilakan untuk memperhatikan dua video berikut ini Pada pembelajaran ini waktunya saya bagi dalam lima tahapan dalam lingkup lima hari Atau terhitung satu minggu efektif Sudah ada dua video yang kalian simak tadi Ada yang mau memberikan respon Tentang apa sih dua video yang sudah kalian simak tadi Yang pertama ada yang mau menjawab Video pertama Rafa Pada hari pertama siswa diperkenalkan dengan topik dan tujuan pembelajaran tentang pentingnya literasi digital Baik mungkin yang berguna atau bermanfaat bagi pembelajaran Baik sekarang video kedua Ada yang mau menanggapi silahkan Oh Arah silahkan Arah Oh jadi gadget dimanfaatkan untuk pembuatan media ajar bahan ajar gitu ya Jadi bisa dikatakan bahwa proses video yang kedua adalah proses hasil ya Hasil daripada produk pemanfaatan digital tadi ya Baik para siswa sekarang kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai apa itu digital literasi dan bagaimana kita memanfaatkannya Nah disini Hari kedua siswa diajak berdiskusi mengenai pengalaman dan kesulitan mereka dalam menggali informasi Serta memanfaatkan gadget yang berhubungan dengan internet Harus kita ketahui dan harus kita ingat dan kita ikuti ya Pertama adalah mengetahui informasi sesuai kebutuhan Mengambil informasi hanya dari sumber terpercaya Ini bisa dilakukan dengan check and recheck Misalnya dari satu situs A informasi seperti ini kita cek lagi Situs B ada tambah informasi atau malah kontradiktif Kita lihat mana yang lebih banyak referensinya Kemudian tidak mengandung sara kekerasan apalagi fonografi Baik para siswa waktunya sudah cukup untuk berdiskusi di masing-masing kelompok Adakah yang mau memulai diskusi ini dengan menceritakan pengalaman ya Cerita pengalaman yang berhubungan dengan digital literasi berfokus pada penggunaan internet Beser lancar mencari informasi yang valid atau pengetahuan umum Menghindari hoaks dan pengalaman lainnya yang berkaitan menyaring hal negatif di dunia maya Nah para siswa sekarang saya ingin kalian berdiskusi berbagi kelompok mungkin tiga atau dua orang dalam satu kelompok Diskusinya adalah ini ya Diskusi bagaimana kalian mengatasi tantangan dunia digital Silahkan ceritakan pengalaman kalian selama berselancar di dunia maya Baik untuk mencari hiburan ataupun informasi untuk pembelajaran Tantangannya seperti apa, kemudian kalian menentukan akurasi data yang kalian dapatkan itu seperti apa Sesuai dengan pengalaman masing-masing Boleh dituliskan dalam bentuk catatan Di hari ketiga siswa diminta mempresentasikan secara umum tentang penguatan literasi digital Are you ready? Ready! Silahkan bekerja dengan kelompok mungkin tiga-tiga-tiga ya Silahkan Baik anak-anak kita sudah masuki session yang keempat atau hari keempat dari Pada hari keempat guru menjelaskan contoh dan alur pemanfaatan gadget Agar cerdas berliterasi digital Dan memberikan tugas membuat info grafis Agar siswa mampu menjadi konten kreator yang positif Temanya digital literasi adalah Siswa mampu memahami dan mempraktekan cerdas digital literasi Kemudian mampu bernarar kritis dan kreatif Sesuai dengan dua unsur dari P5 Kemudian mampu memanfaatkan gadget atau HP kalian Untuk membuat info grafis tentang digital literasi dengan kreatif Dan nanti juga pada akhirnya akan disebar di sosial media Di Instagram Yang nantinya tentu bermanfaat Menjadi konten positif bagi banyak orang Baik anak-anak kita sampai sudah ini sudah hari kelima ya Atau session terakhir untuk memahami Dan pada hari kelima siswa membuat mempraktekan tugas dan memperlihatkan Serta mengumpulkan hasil karya cerdas berliterasi dalam bentuk info grafis Dan berkreativitas untuk menciptakan info grafis Yang nantinya akan bermanfaat buat hal layak Yang tentunya nanti akan kalian upload di Instagram Baik, sudah selesai semuanya? Sudah Nah sekarang waktunya kita sedikit selebrasi untuk display Menampilkan apa yang sudah kalian buat Boleh diangkat semuanya? Terima kasih kalian sudah memberikan yang terbaik Untuk praktek ini Dan baik, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh